Oke pemirsa, jumpa lagi di video saya berikutnya, sekarang saya mau membahas tentang mengganti fog lamp Avanza atau Xenia, jadi ceritanya gini, Xenia saya yang lama ini fog lampnya pecah, lalu saya beli fog lamp baru, memang datangnya sudah sepaket, yaitu fog lampnya, ada bulamnya juga, dan juga sudah sepaket dengan wire harnessnya dan switch barunya, nah masalahnya, daripada saya merubah atau melepas semua wire harness yang lama dan diganti dengan yang baru, kan lebih praktis kalau ganti fog lampnya saja, karena wire harness aslinya kan masih bagus, Cuma masalahnya ternyata, seperti kita ketahui, Avanza Xenia memang fog lampnya ada macam-macam, suppliernya mungkin juga macam-macam, nah akibatnya, ternyata fog lampnya walaupun dudukannya sama persis, tapi bulam bawaannya beda, Jadi yang saya beli baru, menggunakan bulam, tipe H11, 1255W, sedangkan yang lama, dan wire harnessnya, menggunakan bulam HB4 atau 9006, sekilas memang mirip, tapi tidak sama, Nah jadi yang HB4, kakinya lebih lebar dibandingkan H11, nah kalau kita paksa pasti tidak akan masuk, karena slotnya lebih lebar dibandingkan H11, jadi yang lama HB4, sedikit lebih lebar, yang baru H11, terminalnya lebih kecil, Walaupun diameter soketnya sama, tapi letak terminalnya sedikit lebih sempit, yang H11, nah solusinya bagaimana, kalau kita ke bengkel, hampir pasti solusinya mungkin diganti total, pasang kok lamp baru, harness barunya pasang semua, harness yang lama dilepas semua, tapi kan repot, harus melepas kabel aslinya padahal masih bagus, Atau solusi kedua, kalau di bengkel, biasanya dipotong, lalu dibuatkan soket baru, nah masalahnya saya tidak suka model potong-potong kabel, Kalau saya sih sukanya ganti soket, saya kupas sedikit, sekedar biar bisa longgar kabelnya, dari selongsong selangnya, Nah, saya sudah beli soket baru, ini buat H11, lengkap dengan pin-pinnya dan juga silwater proofnya, sebenarnya solusinya kalau mau rapi gampang, dipotong, lalu bikin krimping terminal baru, dan kita bikin soket baru, itu cara yang benar, cara yang paling benar sebenarnya, Atau kalau cara yang agak ngawur kayak bengkel, dicarikan soket lain yang H11, sudah ada kabelnya, kemudian dipotong disini, disambung kabel dengan isolasi disini manual, jadi, disini sambungan, disini soket, itu saya tidak suka kalau di bengkel, Nah, masalahnya, daripada kita bikin soket baru total, toh termitanya ini sama, kenapa kita pindah saja kesini, jadi, soket baru saya, saya manfaatkan cuma soketnya saja, Pin-pin terminalnya tidak perlu, karena sama, nah, masalahnya, gimana cara ngelepas terminal yang lama dari soket yang lama, kalau kita tanya ke bengkel, pasti jawabnya, wah, nggak bisa, sebenarnya bukan karena, soketnya nggak usah dilepas, tapi karena bengkelnya saja nggak tahu cara ngelepas soket ini, dari terminalnya, oh, sorry, cara ngelepas terminal ini dari soketnya, Baru caranya gampang banget, pertama, penguncinya kita tarik dulu, Cukup pakai jari saja, kalem nggak usah, nggak usah dicongkel pakai obeng atau apa, Ya, pengunci bagian belakangnya sudah lepas, kalem saja nggak ada yang patah, nggak ada yang pecah, ya, terus, sekarang, gimana caranya ngelepas terminalnya dari dalam soketnya, Kalau bengkel bilang nggak bisa, itu berarti orangnya yang nggak bisa, bukan berarti terminalnya nggak usah dilepas, Gunakan satu set pencongkel terminal kabel atau pencongkel soket, Masukkan ke sini, ya, satu sudah lolos, satu lagi, ya, dua sudah lolos, Sorry, tadi HPnya kesenggol ambruk, oke, sekarang kalau terminalnya sudah lepas dan tanpa ada kerusakan apapun, ya, bahkan sealnya juga cuma sobek dikit, ya, karena faktor usia, kan, nanti kalau nggak yakin tinggal ditambahkan sealers, ya, Pas sudah dimasukkan ke dalam sini, kan ini sebagai seal waterproof, kalau kurang yakin dengan kerapatannya bisa tambahin sealer nanti, Terminal masih utuh, bisa dicongkel dengan baik-baik tanpa ada kerusakan menggunakan seperangkat alat pencongkel khusus soket, Sekarang tinggal masukkan aja ini ke dalam sini, Tidak perlu bikin kerimping terminal baru, karena apa, bentuknya sama, Jadi yang ini bisa dipakailah buat cadangan lain kali, sealnya juga bisa disimpen, nggak perlu dipakai, cukup ganti fisik soketnya saja, Jadi, ya, dari belakang sama, dari depan pun gedenya mirip, yang biru adalah soket HB4 atau 9006, Jadi saya beli baru fog lamp ori juga, tapi mungkin beda supplier atau mungkin KW1, KW2, nggak tahu lah, Bawaannya H11, jadi yang lama HB4, yang baru H11, kalau terlihat tampak depan, ya, kelihatan bedanya, Yang lama terminalnya di sisi yang datarnya ini lebih lebar, yang baru di sisi ini, biar lebih jelas, Terminal HB4 ada di sini, eh, sorry, HB4 ada di sini terminalnya, sedangkan H11 ada di sisi dalam, beda lebarnya, Sampai klik, kemudian yang hijau masuk ke kiri, sampai klik, Ya, sudah terletak di depan, dan sudah mengunci sempurna, Nah, lanjut lagi ya, sekarang kita bahas perbedaannya HB4 dengan H11, Yang lama, yang biru adalah HB4, yang hitam yang baru adalah H11, perbedaannya begini, Kalau di yang lama, HB4 itu letak, letak terminalnya adalah saling membelakangi, Sehingga begini, nah, sehingga letak terminal bolamnya ada di sisi yang berjauhan, Sedangkan kalau di H11, letak terminalnya adalah saling berhadapan, begini, ya, jadi terminalnya di sisi yang berdekatan, Makanya lebar tapaknya lebih sempit, sekarang bisa kita tes, ini masuk ke sini, Ya, bisa terkunci sempurna, Jadi nanti tinggal pasang fog lampnya ke dalam pamper, Simpel kan? Walaupun wire harnessnya tadinya tidak cocok, ternyata bentuk pin terminalnya sama, Cuma beda ukuran soketnya saja, dan soketnya pun bisa dilepas dengan mudah, Masalahkan tahu caranya, ya, Ini tinggal dirapikan lagi, pasang fog lamp, selesai, Oke, tidak ada salahnya bisa beli seperti ini, Lumayan bermanfaat, bisa berhemat, tidak usah potong-potong kabel, Tidak usah mengikuti sarannya bengkel yang bilang kalau tidak bisa dibongkar soketnya, Nyatanya bisa dan gampang. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, thank you, semoga bermanfaat.